Sementara di Semarang, Jawa Tengah, tiga orang warga kota Semarang terpapar COVID-19. Ketiganya menjalani isolasi mandiri di tempat tinggal masing-masing. Kasus COVID-19 kembali ditemukan di kota Semarang. Tiga orang warga dinyatakan positif COVID-19 merupakan warga Sendang Mulyo Tembalang, warga Mijen, dan warga Baju Manik. Warga kembali diminta waspada dalam beraktivitas di luar ruangan dengan selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan kembali memakai masker, terutama di lingkungan fasilitas kesehatan. Warga yang belum melakukan vaksin booster diminta segera melakukan suntik booster agar kekebalan tubuh makin kuat dan terhindar dari virus corona. Jadi saat ini seluruh pasien menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari hasil pemeriksaan sementara Dinas Kesehatan Kota Semarang, seluruh pasien dalam kategori ringan. Sementara mengenai jenis virusnya, sampai saat ini masih dalam pemantauan dan pemeriksaan. Kembali tiga-tiganya kondisinya ringan ya, artinya tidak perlu harus ke rumah sakit, hanya istirahat di rumah atau isolasi di dalam rumah. Seluruh pasien kini menjalani isolasi mandiri dan hanya mengalami gejala ringan diantaranya flu, demam, dan sesak nafas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, Ainews melaporkan.